Pemirsa Paltv akan menggelar event basket 3x3 untuk tingkat pelajar dan instansi. Kompetisi basket ini semakin diminati peserta yang sudah ramai melakukan pendaftaran di kantor Paltv Ruko PS Mall. Untuk pertama kalinya, Paltv akan menggelar kompetisi basket 3x3 yang rencananya akan digelar pada 5 hingga 6 November mendatang. Kompetisi basket ini memperbutkan piala bergilir Gubernur Sumatera Selatan untuk kategori pelajar dan instansi. Pendaftaran sudah mulai dibuka di kantor Paltv, Jalan Angkatan 45. Untuk pendaftaran, peserta diwajibkan membawa surat rekomendasi sekolah atau instansi, ID card dan kartu pelajar, serta membayar kontribusi peserta. Kompetisi basket 3x3 ini mendapatkan antusias dari penggemar basket di Kota Palembang. Para peserta dari sekolah mulai mendaftar untuk mengikuti kompetisi basket 3x3. SMA 19, ini naftar yang mana ini? Yang 3x3 ya? Ya, 3x3 Palembang. Oke, berapa tim kita masuk dari SMA 19? Dua tim. Dua tim. Capa mana persiapan kita dalam melo-i lomba 3x3 Palembang ini? Ya, insya Allah sudah siap semua. Harapan kita Capa mana ke depan? Terbaik lah, menang. Yang penting menang, optimis. Optimis menang? Dari klub mana kita? Kebetulan bawa komunitas dari Hobi Basket Palembang. Ini gimana melo? Kategori apa kita di? KU 20. Oke, baik. Target ke depan macam mana? Lomba G, apa persiapan yang sudah ditulat? Kalau untuk persiapan, kita bakal latihan... Latihan yang jelas bempat dulu. Untuk mengajar target paling fisik sih. Yang paling di ini, Pak. Mungkin harapan kita dengan lomba ini Capa? Pasti harus juara. Mengebut juara satu ya, gitu ya? Ya, pasti. VI, Ketua Pelaksanaan Lomba Basket Pal TV mengatakan, selain kompetisi basket, kegiatan ini juga akan dimeriahkan dengan modern dance, pameran UMKM, DJ performance, dan servis motor gratis bertempat di halaman Sekolah Palembang Harapan. Kita dari panitia untuk ikan basket 3x3, Woodpal TV ini memang sudah mulai banyak booking. Terus dari SMA, KU 20, sama instansi. Terus juga ada modern dance, ada servis gratis motor, dan ada pameran UMKM di semuanya itu. Kalau pendaftaran sudah mulai banyak, bahkan ada dari daerah, dari SMA di daerah-daerah di sumusnya, seperti di Oki, Oku Timur, Muba, sudah pada booking. Atau pembatasan tidak, Kak? Kalau peserta kita tidak ada batasan, kita tampung semua untuk peserta, tidak ada batasan sama sekali, kecuali untuk instansi, hanya maksimal satu instansi, dua tim. Irawan, Pal TV